Intro Ya saudara bekerja sama dengan banyak pihak termasuk Kompas TV Pekalongan sebagai salah satu media partner Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unikal mengenai Economic General Discussion Diskusi interaktif ini diikuti puluhan mahasiswa dan mengambil tema Ekonomi Kreatif dalam Perkembangan Digital Acara yang dihadiri sekitar 100 orang ini menghadirkan sejumlah pembicara Di antaranya Peter Scherer yang juga pendiri Wahyu.com Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Sri Budi Satoso dan Guru Besar Unikal Siti Nur Hayati Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa tentang perekonomian dan peran digital di Indonesia Selain itu juga untuk membuka mindset mahasiswa agar bisa memanfaatkan teknologi atau digital sebagai ajang bisnis Di 2018 ini kita mencangkup sekasih TNN Kota Pekalongan dari Berbes sampai Kebakan Kenapa mas mengadain acara ini mas? Karena dengan perkembangan erat digital sekarang apalagi kita harus bisa membuat ekonomi kreatif dengan berbasis digital Nah disini juga acaranya bukan 9 buksu Disini acaranya itu ekonomi generalization yaitu diskusi panel Disini kita memupas, puntas, kelemahan dan kelebihan ekonomi kreatif dalam kelemahan digital Nanti sistemnya kita diskusi Diharapkan kegiatan ini dapat membentuk generasi ekonomi yang paham akan industri kreatif pada era digital Hasil pengorbanan dan perjuangan kartini di masa lalu untuk bisa mendapatkan kesejahteraan bagi kaumnya bisa dilihat hasilnya saat ini Banyak wanita mencapai karir tinggi di berbagai bidang Bahkan di bidang balap mobil mereka juga memiliki kesempatan yang sama Seperti pada kejurnas lalom yang digelar di Tegal ini Beberapa pembalap wanita ikut berpartisipasi Seperti apa kiprah mereka? Berikut liputannya Sebanyak 214 pembalap mengikuti kejuaraan Nasional Slalom Putaran Kedua yang digelar di kawasan alun-alun kota Tegal Tak hanya pembalap pria Event yang baru pertama kali digelar di kota Tegal ini juga diikuti beberapa pembalap wanita Di antaranya pembalap wanita ada Alinka Hadiyanti peslalom juara Asia Dalam bajang ini Alinka berhasil menyelesaikan res sepanjang 100 meter dengan catatan waktu 50 detik Menurut Alinka penampilan sejumlah pembalap wanita di ajang ini sekaligus untuk memperingati hari lahir pahlawan emasubasi wanita R.A. Kartini Alinka ingin memotivasi para wanita Indonesia bahwa wanita juga bisa berprestasi di ajang olahraga balap mobil yang umumnya dilakukan pria Harapannya sih dengan raya saya berkecimpung di dunia otomotif yang didominasi oleh pria ini bisa motivasi teman-teman wanita bukan untuk balapan aja tapi di cabang-cabang yang lainnya semoga bisa terus berfight dengan laki-laki dan supaya bisa setara dengan laki-laki Selain Alinka Hadiyanti ada juga pembalap Asia lain yang tampil pada kejuaraan ini Yanni James Sengger dan Demas Egil Gelaran yang bertajukan Gimka kejurnas putaran kedua ini mempertandingkan 15 kelas Di antaranya kelas profesional 1000 cc 1500 pemula, kelas mobil penggerak roda belakang RWD dan penggerak roda depan FBD Kembali dari kelas A ada beberapa, ada RWD, ada RWD, ada pick-up dan lain sebagainya Spesial untuk Adikartini ada? Ya, spesial karena ini hari jadi kota Tegal untuk batat dengan Adikartini maka pemerintah kota Tegal berjaga satu tropi untuk peserta wanita mempergambian kati di samping ada dua tropi untuk balik otakam dan disuka Mara pembalap terkesan dengan lintasan yang berbeda dari kejuaraan-kejuaraan salom di daerah lain Kombinasi tikungan turunan dan tanjakan sangat menantang para pembalap Melihat antusiasme para pembalap yang datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia ajang ini direncanakan akan menjadi agenda tahunan Terima kasih saudara sampai disini Kompas Pekalongan hari ini Anda bisa menyebabkan video tayangan kami di Youtube Kompas TV Pekalongan Kami undur diri dan tetap saksikan senangkan program berita di Kompas TV yang dapat dan terpercaya Terima kasih telah menonton